SDN 106161 Laut Dendang yang terletak di Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menunjukkan tanda-tanda keterlantaran yang mencolok dengan banyaknya kerusakan yang terlihat di bangunan sekolah. Kondisi ini memunculkan keprihatinan dengan dugaan bahwa Kepala SDN 106161 Laut Dendang tidak mampu mengelola dana bos dengan baik. Padahal anggaran untuk pemeliharaan sekolah dapat dialokasikan dari dana bos. Kunjungan tim media ke sekolah pada Jumat 19 April 2024 tersebut mengungkapkan beragam kerusakan termasuk kaca jendela yang pecah dan berlubang, pintu yang rusak, serta bangunan yang sudah mengalami kerusakan struktural. Bahkan papan tulis di dalam kelas sudah tidak layak digunakan. Kepala SDN 106161 Laut Dendang, Marubah, Siregar tidak dapat dikonfirmasi karena tidak berada di sekolah. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp maupun telepon, Kepala sekolah itu tidak memberi tanggapan apapun sehingga berita ini diterbitkan. Menanggapi hal ini, Ketua DPP Formapel R. Anggisya Putra menyuruhkan agar pihak dinas segera mengambil tindakan dan meminta pertanggungjawaban dari Kepala SDN 106161 Laut Dendang. Lebih lanjut, dengan melihat kondisi yang tidak terawat, R. Anggisya Putra menegaskan pentingnya pihak berwenang untuk tidak membuat asumsi negatif terhadap Kepala Sekolah. Terlebih, jika hal ini berimplikasi pada dugaan penyimpangan dana BOS. Tidak hanya pihak dinas pendidikan, namun Kejaksaan Negeri Labuhan Deli beserta TV Korporesta Despedan juga diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SDN 106161 Laut Dendang. Jika terbukti adanya penyalah gunaan anggaran negara, maka tindakan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia harus segera diambil. Selain itu, permasalahan lain yang patut diperhatikan adalah keberadaan sejumlah spanduk yang terpampang di sekitar sekolah, baik di dalam maupun di luar area sekolah. Meskipun menghabiskan dana, namun spanduk-spanduk tersebut tidak memberikan manfaat yang nyata bagi sekolah. Hal ini juga perlu ditinggalkan ulang dalam pengelolaan dana sekolah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dari Deli Serdang, Wajiono Ardiansyah, Junius TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.